Suka kepo sama story orang karena ternyata story Instagram ini seringkali dipakai untuk sindir menyindir atau menyampaikan pesan secara tidak langsung. Adalah ya Nindi Ayunda dan juga Nikita Mirzani yang diduga menyindir seseorang melalui Instagram storynya. Nah kemudian ya ini kalau bicara tentang Nindi Ayunda katanya sih sekarang sudah move on dari perceraiannya. Kemudian Nikita Mirzani sendiri waduh pakai cincin yang menunjukkan kedekatannya dengan seseorang. Lihat ini. Tidak ada yang perlu aku klarifikasi. Tidak ada yang perlu diklarifikasi. Biasalah namanya orang kayak anak kecil aja kalau lagi kesel. Jadi saya juga tidak menyebutkan nama. Jadi menurut saya ya itu sasab aja. Selagi tidak menyebutkan nama boleh-boleh aja dong. Kan banyak banget teman-teman artis yang lain yang suka seperti itu. Jadi saya rasa saya juga bisa seperti itu. Turan isi hati ya sedikit-sedikit doang lah. Turan sama NN. NN bikin story about ibu sendiri. Nggak ada, nggak ada. Nggak tahu. Tentang hati. Nggak ngerti. Kita nggak tahu. Aku nggak lihat juga. Nggak temen juga. Nggak kenal juga. Jadi nggak tahu apa-apa. Maksudnya orang mau bikin status terseran mau apa. Kita mau dia mau bikin status apa. Saya juga nggak tahu. Nggak baca. Nggak ngerti. Kan selagi tidak mengganggu dan tidak menyebutkan nama itu semua. Tapi hubungannya sendiri sama OR gimana sih ibu? Baik-baik aja. Masih komunikasi? Baik-baik aja. Enggak lah. Jadi nggak ada hal-hal yang harus saya klarifikasi di sini. Dan semuanya itu tidak seperti yang diceritakan. Dan itu karena itu rangan pribadi kami. Sehingga mohon maaf kalau memang nggak bisa disiara semua. Cuma rasanya saya udah cukup lah untuk cerita-cerita ayah ini itu. Sekarang maksudnya fokus aja sama hal-hal yang membuat bahagia. Jadi kalau mukan itu namanya mukan itu udah harus. Karena bagaimana. Saya udah mau lagi. Sekarang ini saya mau fokus sama membahagiakan diri saya dan anak-anak saya. Udah itu aja sih. Karena nggak ada lagi yang mau saya lakuin selain ibu. Ponis dari mantan suami yang cuma 9 bulan dan denda 10 juta mungkin gimana, Pak? Bayar aja dulu bulanan anak-anak. Belum, Bu. Nggak pernah bapak. Iya, nggak pernah. Nanti aja. Bu, tapi kan story kemarin dikaitkan dengan si ini siapa. Oh, nggak tahu. Saya nggak ikutin. Nggak urusan sama ini. Saya nggak ada urusan sama dia. Urusan saya sama bapaknya. Nggak. Ini ajang pembuktian diri juga nggak sih sama mantan suami bahwa Mbak Nindu bisa berburu sendiri? Nggak ada yang perlu dibuktikan. Karena dari dulupun juga saya juga bekerja. Jadi nggak, dan beliau juga tahu bagaimana saya bekerja, bagaimana saya mencukupi keinginan saya yang tidak mungkin saya minta sama suami. Jadi saya juga perutuan yang tahu diri apa yang harus diminta, apa yang nggak. Jadi nggak mungkin semuanya kita rong-rong suami. Mau mau pekerjaan, nanti ada usaha lain lagi. Yang penting urusannya kalau jual, saya aku. Kadang lelah nggak sih? Nggak nanti cobaan hidup seberat ini. Lelah, tapi masih banyak orang yang lebih cobaannya lebih banyak. Majukan banding sejauh ini gimana kamu? Iya, iya. Terima nggak kalau misalnya yang majukan banding? Ketujuan cerai doa rong suami ini masih belum muda. Ya kalau memang orang itu gini aja deh. Kalau seseorang yang kalau misalnya mau, mbak, apa namanya, seseorang yang ingin baik itu harusnya seperti apa, kan? Jadi kalau mau baik itu ya baik, gitu loh. Jadi jangan baik, tapi cik, gitu. Itu aja sih. Udah itu aja sih kalau saya, saya juga nggak tahu mas ketujuannya banding apa. Karena kan memang sudah tidak mungkin sama-sama lagi. Karena hubungan saya pun dengan keluarganya juga tidak baik. Dan banyak orang-orang lain di sekitar-sekitar mantan suami saya itu yang memang membuat sudah perlu sekali, gitu loh. Jadi sehingga saya sudah cukup. Udah cukup, saya rasa waktunya kita sama-sama menata diri, menata kehidupan masing-masing. Dan fokus buat perkembangan anak-anak kita aja. Udah itu aja sih saya minta. Jadi mohon dengan logo war buat siapapun itu, baik dari keluarganya atau baik dari mantan suami saya sendiri, udah itu aja. Terima kasih telah menonton! 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 Ya anggap saja itu curhat ya selama tidak menyebut nama Artinya itu hanya sekedar ungkapan perasaan kesal mungkin Oke kemudian jangan banyak negatif thinking itu benar-benar ya Nah ini kan ternyata nama anaknya Nikita Bukan someone spesialnya ya kan walaupun kita semua nunggu dong Nikita akan end up sama siapa ya Oke itu dia akhir dari Celebrity kita kali ini Jangan lupa untuk nonton terus Celebrity Cuma di LCTA TV setiap hari Sabtu dan Minggu jam 13.30 Saya Dara Sagita undur pamit sampai jumpa lagi bye Sub indo by broth3rmax